Intro Ya, kali ini kita bersama Aba Bil, Aba Arumsabil, praktisi pertanian, peternakan, dan perikanan Indonesia. Ya, di belakang kita, saya kaget ini. Ini ada pohon durian, mungkin usianya sudah 12 tahun, di sana tadi ada banyak, dan ternyata tanahnya masih ada, dan ini tidak tahu mau diapain. Aba Bil, ini kira-kira mau diapain ini? Mau dibuang, dicampur, dibuang, atau mau diapain? Mungkin bisa kasih tahu kita ini. Ya, kebetulan kan saya punya kebun duku, juga kebun durian. Saya ada duku kurang lebih hampir seribu pohon, terus durian ini sekitar 600 pohon. Nah, kebetulan kami lagi menata. Menata, ada set pelenya, kita bikin blok-blok. Nah, bikin blok-blok itu kan tentu ada jalan. Nah, jalan yang akan kita buat jalan itu, pasti harus dikorbankan, ada tanamannya. Nah, tanaman yang sudah usia 12 tahun ini, ada dunggu, ada durian, ada manggis, ya. Ini, semua ini kan tentu ketika dipindah, kalau masa mau ditebang, dimatikan ke sana. Benar, iya. Nah, kami lakukan uji coba dengan cara sistem donkel, akarnya sebagian terbawah, ada tanahnya. Nah, dan kita tidurkan. Oke. Dan Alhamdulillah setelah itu kita tanam, tunggu. Hidup, ya. Hidup. Sehingga sekarang, jangan tiba-tiba ketika kita mungkin ada kepentingan untuk jalan, atau untuk bikin rumah. Kalau ada tanaman sudah gede, ini jangan dipotong, dimatikan. Ini masih bisa dipindah. Dan saya sendiri sebenarnya penyuka durian sangat suka, karena saya asli Palembang. Saya itu sudah mencari kemana-mana, di Batu, di Pandaan, di Jombang sana, Wono Salam. Saya mau beli pohon segede ini, tidak ada yang mau. Alasannya satu, oh tidak bisa mas kalau ini dibeli gede, saya bayar mahal pun, mati pasti dipindah. Nah, ternyata jawabannya sistem dongkel yang dikrit oleh Ababil tadi, mampu dipindah ini durian dan tetap hidup dan tetap berbuah, Mbak ya. Iya. Seperti itu. Banyak orang yang mendongkelnya, tapi karena tidak tahu cara men-treatnya juga mati, Mbak Dup. Iya, iya. Tapi Alhamdulillah ini 98 persen insya Allah hidup. Hidup ya. 100 persen milik Allah. Iya, benar. Insya Allah. Bisa kita lihat contohnya yang sudah hidup nanti di sana. Siap, nanti kita lihat di sana, dan pasti saya akan bawa satu, kita tanam di Malang. Boleh. Supaya tahun depan sudah bisa menikmati buah duriannya. Insya Allah satu tahun langsung berbuah ini. Makasih ya, Pak Bil. Oke. Ini berbagai macam jenisnya durian sistem donkel yang siap diangkut. Kalau ada yang butuh, bisa kontak saya. Ada durian, ada duku, terus ada manggis, cukup banyak. Hubungi saya, pindah ke rumahnya atau kebunnya, satu tahun dijamin berbuah.